Kapan Al-Fatihah bisa mengubah makna? Maka salah satu dari tiga poin bisa mengubah makna. Yang pertama adalah mengubah huruf. Mengubah huruf. Hamzah dengan Ain, Ain dengan Hamzah. Ha dengan Kho, Kho dengan Ha. Ha dengan Ha, Ha dengan Ha. Sin dengan Sod dengan Zai. Dod dengan Dal. Ini semuanya mengubah makna. Pokoknya yang mengubah huruf pasti mengubah makna. Kecuali dalam lafaz as-sirat boleh pakai sin. Makanya kalau belum bisa sod, langsung saja diubah dengan sin. Maka sholatnya sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ihdinas siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alayhim. Kalau belum bisa sod. Karena ada sebagian orang belum bisa sod, malah jadi shin. Ihdinas shiro. Atau jadi tha. Ihdinas sirat. Ini tidak sah sholatnya. Langsung saja di sin. Begitu. Mengubah huruf hijaiyah. Tidak boleh mengubah huruf hijaiyah dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua, menambah atau mengurangi huruf. Ini juga tidak boleh. Nambah huruf misalnya jadi panjang. Yang asalnya pendek jadi panjang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau dibaca panjang, maliki yaumiddin artinya milikku hari akhir. Kalau maliki yaumiddin, Allah pemilik hari akhir. Kalau maliki yaumiddin, milikku hari akhir. Ini nambah. Atau yang lain. Pokoknya kalau yang asalnya harusnya pendek dipanjangkan, ini mengubah makna. Atau yang asalnya bertajdid, dihilangkan tasdidnya. Iyaka na'bud. Hanya kepadamu kami menyembah. Kalau kita baca tanpa tasdid, Iyaka na'bud. Artinya, kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Misalnya ada orang baca, Iyaka na'budu wa Iyaka nasda'in. Sudah, sudah. Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Atau, Bismillah. Harusnya millah menjadi milah. Arrohman. Dibaca arrohman. Pokoknya kalau tasdid tidak dibaca tasdid, tidak sah sholatnya. Batal. Batal sholatnya. Yang pertama, mengubah huruf. Kedua, menambah atau mengurang huruf. Yang ketiga, mengubah harakat. Tadi sudah dibahas. Arrohmanurrohim. An'amti alayhim. Dan lain sebagainya. Ihdi nasi. Dibaca ikhdi nasu. Ihdi nasu. Rahatul musdatim. Ini pun batal. An'amti alayhim. Terima kasih.